Halo teman-teman muda yang dikasih Tuhan Salam kasih untuk kita semua Kita semua mungkin pernah mengalami yang namanya perkuliahan Atau akan mengalami perkuliahan Maka atau belajarlah paling tidak kita pernah belajar di lembaga formal di sekolahan Lalu yang sering terjadi adalah ketika kita kehilangan motivasi untuk sekolah, untuk kuliah Bagaimana sih kehilangan motivasi saat sekolah, saat kuliah itu Maka disini ada konsultasi, disini ada pertanyaan sebagai berikut Saya ini punya salah satu masalah klasik yaitu kesulitan untuk mengikuti mata kuliah atau mata pelajaran Sering mendapat nilai jelek, prestasi menurun, tidak betah di bangku sekolah atau kuliah Selalu pengen bolos aja Ayo siapa yang sering bolos ya Skripsi atau tugas-tugas akhir atau PR tidak lagi mau dibawa, gak tau lagi mau dibawa kemana Beban ini sangat dialami dan bingung mood untuk sekolah, mood untuk kuliah kok tiba-tiba hilang ya Apakah mahasiswa atau para pelajar biasa mengalami seperti ini Apakah pilihan ini menjadi kesulitan buat kita semua Nah caranya membangkitkan motivasi dalam hal ini bagaimana Disini akan dijawab oleh seorang psikolog Ibu Emiliana Primastuti Membaca dan memahami apa yang dialami oleh anak zaman sekarang Berkaitan dengan kehidupan akademik atau sekolah atau belajar, pendidikan Sebenarnya ini masalah yang klasik Berarti masalah ini dihadapi oleh hampir mungkin kebanyakan dari siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi Yaitu merasa kesulitan mengikuti mata kuliah atau mata pelajaran Lalu juga merasa bosan, tidak betah, duduk di bangku sekolah untuk belajar Inginnya cabut aja, bolos aja Menelusuri persoalan tersebut Ada kemungkinan Seseorang ini berada di titik jenuh Burn out kalau bahasa kerennya Burn out tuh jadi muter disitu saja sampai bandnya itu panas Dan akhirnya terbakar Dengan segala rutinitas yang harus dijalani Pagi bangun Berangkat sekolah Lalu sekolah, bahkan sekarang sampai sore Pulang sekolah, les, kursus atau lain sebagainya Lalu malam ngerjain PR, belajar Besok paginya sama lagi Ya itu rutinitas Ini kalau nggak di atas ya kan mengalami situasi yang berkepanjangan Nggak enak yang berkepanjangan dan nggak akan pernah selesai persoalan ini Karena pasti akan dialami Selama Kalau mahasiswa skripsi Atau belajar Kuliah ini Tidak selesai-selesai Tidak naik kelas Situasi ini tuh menimbulkan Juga tekanan dari orang tua Misalkan Yang menyebabkan Kelelahan secara fisik Secara emosional Ataupun secara mental Maka Yang tadinya males Makin males lagi Yang tadinya bosan Makin bosan lagi Karena apa? Menjadi sulit belajar Sulit perhatian Sulit fokus Sulit berpikir Ya merasa bosan Terpancing emosi Jengkel Marah Bahkan terkadang tanpa sebab Ya Kalau berdasarkan tahap perkembangan manusia Sebetulnya Ya ini Masuk terlebih yang mahasiswa-mahasiswi ya Masuk ke dalam situasi Masa-masa dewasa awal Ya Pada tahap ini Sebetulnya diharapkan ada tanggung jawab Dan kemandirian yang lebih matang Serta juga sudah lebih intens Lebih fokus memikirkan masa depan Pekerjaan Pasangan hidup Panggilan hidup Ya Dengan demikian Hal-hal yang dirasakan seperti ini Harus segera diselesaikan Nah Gak perlu khawatir Bahwa kalau ini masalah klasik Maka banyak orang mengalaminya Dan Jangan lupa Banyak orang bangkit juga Dari situasi ini Ya Segala daya upaya Untuk menyelesaikan Dan menghilangkan perasaan Dan situasi-situasi ini Bergantung pada diri sendiri All back to Yourself Jadi kesemua kembali Kembali kepada Kemauan dan niat diri sendiri Ya Lalu bagaimana menumbuhkan Semangat Motivasi Ya Untuk bisa keluar dari situasi tersebut Bosan Pengen bolos aja Ya Banyak bisa Dilakukan Misalkan Dari berbagai macam pihak Ada dukungan Ada perhatian Ada hal-hal positif Yang didapat dari Yang lain Bersyukur Masih bisa Mengenyam Pendidikan Masih diberikan Kesempatan Untuk belajar Ya Mampu Untuk melakukan Hal tersebut Ya Mengawali dengan Nah ini benar Menerima dan bersyukur Ya Atas segala sesuatu Yang terjadi pada diri sendiri Ya Melakukan Instrospeksi diri Ya Apa sih kelebihan dan Kelemahanku Oh kelebihanku ini Oh kelebihanku ini Oh aku bisa ini Aku bisa ini Itu modal dasar Dan mulai dari apa yang ada itu Potensi apa yang masih mungkin dikembangkan juga Oh aku ternyata bisa ini Oh aku ternyata bisa itu Secara optimal Sehingga Segala hambatan dan persoalan Rasa bosan Malas itu bisa Dikalahkan Dengan memahami Diri Baik itu potensi Dan kekuatan Positif diri Ya Maka Apapun yang menghambat Apapun yang dialami Sebagai manusia Dalam tahap Perkembangannya Itu tidak Menghalangi Langkah kita Untuk dapat Melangkah maju Kemudian juga Apa yang bisa dilakukan Selalu menjalin komunikasi Dan hubungan baik Dengan orang tua Dengan wali Dengan saudari-saudari Dengan teman Dengan sahabat Ya Jangan menarik diri Dari masalah Yang ada Jangan lari dari Kenyataan Tapi hadapi Dan juga yang terpenting Adalah Nah ini Unsur ini Spiritual Roh Jangan lupa Berdoa juga Pada Tuhan Jadi doa Dan bertindak Sebagai hal-hal Yang tidak boleh Dilupakan oleh kita Sehingga motivasi itu Mau kita dengerin Dari berbagai macam orang Tapi kalau diri kita Nggak Punya niat Diri kita Nggak bersyukur Paling nggak bersyukur lah Kita sudah diberikan Kesempatan untuk belajar Kita masih diperbolehkan Untuk sekolah Kuliah Kita gunakan Kesempatan itu Semaksimal mungkin Untuk apa? Bukan untuk hari ini Ya Jadi mengerjakan tugas Skripsi PR Ya ulangan Bukan untuk hari ini Tetapi untuk masa depan Masa depan siapa? Masa depan kita juga Disertai dengan doa Dan semangat Tuhan Yesus Senantiasa memberkati Bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa